Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Hari ini tim cerita untungs mau kasih kejutan buat Bibi Ari sama Mimi Fenita Ada yang bisa tebak kejutan apa? Bibi sama Mimi sih taunya ngobrol bareng pasangan Miss Mary Tapi ternyata kita bakal ngobrol bareng sama Mas Gabi Pembedaan waktu dan negara gak jadi penghalang Bibi Ari dan Mimi Fenita kaget sampe geleng kepala liat perubahan Mas Gabi di Kanada Kira-kira kenapa ya? Hmm apa yang berubah dari Mas Gabi? Dan seperti apa keseharian Mas Gabi di sana? Apa benar Bibi sama Mimi lagi nyari calon mantu? Daripada penasaran langsung tonton lengkapnya sekarang Tapi jangan lupa subscribe dulu channel cerita untungs ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat datang di cerita untung Nah kali ini kita kembali akan ngobrol lagi dengan pasangan Yang tentu saja bukan cuma orang Indonesia aja Tapi punya pasangan yang berkeluarga negaraan lain beda Langsung aja kalau gitu kita akan temui siapa pasangan ini Jadi ini dia Oh belum Oh belum ini belum nyambung-nyambung Ya nggak bisa dicabut nih Yang ini dong bisa cabut Kenapa yang mana nggak bisa cabut? Yang cuma satu yang ini nggak bisa Bye Hai Eh Gimana lagi? Good night Canada Hei Hei Kamu ngapain? Hei? Ini mau kandang syuting Pivi nih? Kok kamu yang keluar? Iya dong Jauh-jauh dari Kanada loh Kamu habis praktek dokter dimana? Ini penuju dokter Ini baju proknya Jauh apaan sih coba liat Jauh seragam Mau liat dong? Sorry aku tidak bisa Soalnya aku tidak pakai celana Kau pakai lale pedek ya? Kok bisa nih Wah ini Teman-teman YouTube nih Tim YouTube nih Aduh usil nih Eh berapa jam sih mas? Hah? Berapa jam? Jumlah jam berapa? Sekarang jam sengah 12 Malem-malem dong Kita memang kalau di Indonesia Sama Kanada tuh beda 13 jam Lebih cepat Indonesia Jadi kalau sekarang kita udah hari Rabu Disana masih hari selasa malem ya mas Berarti Oh aduh Kamu gimana sih? Mas Abin disitu Tapi ini jam setengah 12 baru pulang mas Apa? Baru pulang jalan-jalan mas Iya Sekolah apa jalan-jalan itu? Jodohnya sih Kamu abis Cita yang Fashion Week ya? Cita yang Fashion Week ya? Gak ada Cita Gak ada Cita Gak ada style-nya kayak gimana? Gak ada style-nya Orang mau liat style kamu Ini nih Rapi guys Gak usah dilihatin Derapi nih Nah tuh Coba kamar kamu Kunjukin kalau ini disana Coba berhati-hati Tauan kan disapa aja Kayak di Rangunan Iya kayak di Selama kamu Di Cikara Oke Nah aku muka Gordini dulu ya Esok Selasa Sana tuh berarti kan summer ya mas Abin Iya Iya Sekarang udah Udah kayak udah mau proses ke Musim dingin Misalnya pagi-pagi udah 18 derajat Oh sekarang udah ngolih dingin? Iya Coba City light Gak keliatan gak keliatan sih kayaknya Eh coba lagi Cepet-cepet Jangan cepet-cepet Jangan cepet-cepet Agak Ya keliatan sih gara-gara KK-nya Gara-gara laptopnya ya Coba Iya Gara-gara-gara Tapi Tapi disana Maghribnya jam berapa mas? Jam Jam 9 Jam 8 Jam 8 51 Oh gitu Berarti Disana masih Terang tuh jam segitu ya Baru sore ya Iya baru sore gitu Itu rambut kenapa sih mas? Kayak Awas portal gitu Kayaknya Ini kira-kira Mempotong Dan rambut aku lagi Keriting-keritingnya Dan jadinya Naik gitu Rambut kok bisa naik gitu Ya pipi dong Sama aja kak Karena kamu udah umur aja Malu si rambutnya juga Terus kamu sholatnya gimana disitu? Jamak kosor apa biasa? Dah lima Lima waktu apa Jamak kosor? Iya Dua-duanya sih Kalo abis sekolah Di jama Kalo dari sini enggak Oh gitu Jadi kalo misalnya Jamak tuh Karena jam sekolahnya Kadang gak pas gitu ya? Ya soalnya kan abis peluang sekolah Kan itu jam Marah ya Jam 3 Eh jam 4 Terus itu sholat Terjuhur Kalian asar gitu Kamu sekolah sama Orang negara mana aja disitu? Vietnam Brazil Filipina Terus ya orang Sing Ada orang lain juga Banyak orang Kanada juga disana? Dikit sih Gurunya dari Kanada Tapi muridnya punya kan luar Oh gitu Terus Kamu punya temen orang luar gak? Punya Siapa namanya? Ada deh Ah gak tau Namanya gak susah Namanya gak susah Jadi kayak Orang mana? Orang siat 6 Eh Iya siat 6 Namanya kayak agak susah sih Tapi ya Namanya siapa? Uyen Kayaknya gini Tapi aku udah lupa juga Namanya ribet Nampanya kapan Gak tau lah Kalau ngomong bahasa Inggris Sama aja kayak ngomong bahasa Inggris di Indo Kayak apa? Ngomong bahasa Inggris kayak? Kayak ngomong bahasa Inggris di Indo Oh gitu? Iya jadi kayak Gak lancar Jadi yang mereka juga lancar ya Emang kamu udah lancar bahasa Inggrisnya? Oh iya dong Tentu-tentu Kalau kamu emang lancar bahasa Inggris Aduh Lancar mereka sih Sampai aja Nah jauh beda sama bapaknya ya Sama ya udahlah Oh asik banget sih Di murid-murid negara lain ada yang cantik-cantik gak mas? Hah? Ada yang cantik gak? Eh anaknya disini Nggak hanya ada dulu Ngetes aja Ada yang cantik gak? Hmm? Ada yang cantik gak? Ada? Gak ada Gak ada Parah nih Parah nih mas Afin Jauh gak jawab cuma menggar-menggarin gitu Yang cantik anak negara mana mas? Hah? Cantik anak negara mana? Hmm? Yang cantik Gurunya Ah gurunya Wah kamu selera tua nih emang nih Itu naksir gurunya Coba lihat Kasu-kuasanya gimana Di sebelah-sebelah kamu Kamar sebelah Ya gimana Aku menunjukin Ya sama Ya gini lah Kurang Di luarnya kayak gimana Di bawah Di bawah laptopnya coba It's better not to see lah It's better not to see lah Berantakan Karena di luar ini Di luar ini Di luar kuasa aku Jadi Anak-anaknya Berantakan Kalian Satu Satu Ruangan Atau Satu Tamar ya Kamu Nih Tunggu Tunggu Rapi Iya dong Karena Kamu rapi orangnya Kamu dari konteks tim CU kan Masa ben Mau ini Jadi kamu rapi-rapiin baru kan Biasanya gak segini Biasanya rapi Rapi Gapain rapi Pertama kali Kamu Ini kan pertama kalinya Kamu Bepergian Paling jauh Tanpa mimpi sama pipi Bener gak? Iya Seru gak? Emang nih Enak Serunya apa? Serunya Serunya apa? Bisa jalan-jalan Bareng Jalan-jalan Baru Mas Sampai Emang kamu gak ada rasa takut Nanti disana gimana-gimana gitu Kan negara orang Ya takut Takutnya apa? Gak ada duit atau takut teman-teman? Gak ada duit Kamu takutnya Ada rasa takut gak sih Atau cuma emang Bener-bener Fun aja gitu Karena mikir bisa pergi sama teman-teman Takutnya bisa gimana? Takut kayak gimana? Hah? Takut kayak gimana sih? Takut? Ya kamu kan belum pernah keluar negeri Nah itu keluar negeri sama teman-teman doang gitu Enggak sama bibi-bibih Enggak Gimana ya? Kalau enggak Kita nih disini ada cheffron Jadi cheffron tuh yang beran bimbing kita Selama di sini Jadi kayak kita ada yang bingung Kasih apa cheffronnya? Cheffronnya ada banyak nih Ada banyak Kalau mas Gavin sama kak Fawas ya? Iya Beran kak Fawas Ada mas Previta Ada bang Julian Ada kak Indis Karena bang Dimas Berarti disana tuh kayak Jadi orang tuanya kalian lah gitu ya Yang Yang Ketamu jawab 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 Iya kan istilahnya aja Orang tua Iya kan kamu Iya kan Iya kan Emang lebih ke Ketamu jawab Kita ngomongnya Ya beneran santai banget Udah tapi Kenapa aku juga santai Kita ngomongnya bro Iya bro Kalau kamu udah kenal Seffron Kamu bisa belajar Jadi kakak juga Sama adiknya Jangan iseng Nggak mau Adik Dicitak-icitakin Bapak sendiri Gimana Mas Lagi kesana Itu Bahasa pengantar Masa Inggris Masa Inggris Mas Mas Pertama kali Kamu kesana Kamu ekspektasi Kamu tuh Sesuai Yang Seperti Kamu Bayangkan Atau Nggak Tentang Kanada Tentang Kamu akan Tinggal disana Tentang Pendidikan disitu Menurut kamu gimana Tentang sekolahan Di luar negeri Ya Gimana ya Nge Ekspektasi Nggak ekspektasi Aku Tidak tinggi Tapi ya Ini ekspektasi aku Dan ini hasilnya Nggak berjauh Kalau Ya Lebih Lebih dikit Tapi Tapi Aku ekspektasi tinggi Soalnya Aku Kalau Di bawah yang Aku kira-kira Nanti malah Aku jadi Ngedown Jadi mending Aku ekspektasi Nggak terlalu tinggi Jadi aku Nggak terlalu Kecewa Oke Tapi Mas Abin Terus Kamu Kamu kan Typicalnya Orangnya Yang Yaudah Datang aja Nanti Kayak gimana Di sana Yaudah Nah Tapi Jujur deh Kamu Pas waktu Ngobrak ke Kanada Kamu Sempat Searching Dulu Nggak Si Di Google Tempat Tinggal Kamu Gimana Terus Kampusnya Itu Kayak Gimana Atau Kehidupannya Gimana Atau Ada tempat-tempat Yang Pengen Kamu Tuju Pengen Tau Aja Bim Nggak Jujur Aku Pengen Surprise Gitu Jadi Surprise Kamu Gak Ada Tujuan Namanya Terima Jaji Kalau Mau Ayo Soalnya Aku Kalau mau Diajak Mana-mana Ayo Ayo Aja Asik Biasa Dia Yang Dia Pikirin Bagaimana Caranya Di sana Rambut Bisa Tinggi Ini Tinggi Sendiri Gara-gara Rambut Aku Grip Udah Pikir Ini Kalau Aku Kekasih Pomet Ini Rambut Bakal Keriting Keriting Ya Allah Penting Banget Ini Jauh Beda Cara Pomet Kita Pomet Beda Terus Mas Mas Abin Itu Tipikalnya Kalau Misalnya Di Perjalanan Kalau Kita Sering Safar Bareng Kamu Tipikalnya Memang Diam Aja Mau Istilahnya Mau Pesan Makanan Aja Kamu Tidak Bisa Ngomong Nah Ini Kamu Gimana Nanya Jalan Pesan Dikit Mimik Terus Beresin Baju Apa-apa Mimik Nah Sekarang Kamu Sendiri Disitu Gimana Kamu Ngomong Juga Atau Gagu Juga Aku Ngomong Malah Kadang Aku Yang Temen Aku Nanya Terus Aku Yang Ngomong Gitu Aku Jadi Mimik Disitu Berarti Kalian Disitu Bener-bener Nyuci Sendiri Nyuci Sendiri Kalau kita Liburan Mas Abin Yang Nyuci Ya Menyitri Kayak Lihat Kita Tiba-tiba Saldo Atem Kurang Abin Kan Waktu Pas pertama Kali Kamu Sampai Di Kanada Ternyata Yang Kamu Lakuin Adalah Kamu Jalan Sama Temen Temen Kamu Kamu Masih Saat Itu Ya Ingat Banget Pas Waktu Gamping Sampai Kanada Kita Langsung Video Call Nah Terus Pas Mulai First Class First Time Kamu Masuk Sekolah Kampus Itu Gimana Kamu Antusias Banget Terus Kamu Ngebayain Gimana Terus Kamu Ambil Kelas Apa Aja Lihat Sekolahnya Gimana Sekolahnya Pertama Kamu Lihat Jujurnya Gimana Pas Masuk Sekolah Itu Kayak Benar Kaget Kaget Bukan Gara Kaget Wah Gitu Jadi Waktu Pertama Kau Pikir Wow Pas Dateng Masuk Lama Halim Gitu Ya Maksudnya Gini Jadi Kayak Pas Masuk Aku Gak Harus Belajar Ulang Lagi Aku Udah Ngerti Aku Harus Gimana Harus Sited Sesuatu Harus Research Gimana Jadi Kayak Gak Kaget Gimana Biasa Gimana Biasa Kayak Kotak Gini Udah Kotak Kan Ada yang Kan Disana Ada yang Sekolah Kapus Harry Potter Ada yang Ya Itu Di University Of Toronto Beda Kan Kamu sering Nonton Film Kalo Sekolah SMA Kayak Begitu Gitu Kalo SMA Beda Lagi Ini Beren Maret Kaya Kaya Kolej Kolej Yang Tadi Gitu Loh Tapi Bagus Si Kalo Mau Kesini Kuliah Di University Of Toronto Katanya Bagus Banget Tadi Tadi Kita Ngesengaja Ketemu Orang Indo Dia Orang Indonya Dia Pake Baju Hitam Pake Sarung Udah Orang Indo Banget Jalan Jalan Kemal Terus kita ketemuan Tapi Kamu tanya Abis Sunat Mas Oke Ada yang ngomongin Kok dia pake sarung Si Kok pake sarung Ada orang Indo Ada orang Indo Disini Kaget Banget Emang Kamu Sebelum Sebelum Kamu Ini Sama Sekali Gak Pernah Ketemuan Orang Indo Pernah Sekali Tapi Cuman Ngobrol Biasa Tapi Ganggu Ngobrol Ngobrol Bang Jul Pas Lagi Di Market Katanya Gini Katanya Bisnis yang Disini Katanya One of the best Di dunia Katanya One of the best Soalnya yang ngajar Bukan Professor Doang Expert Dari Perusaha Gitu Jadi Menurut diajar Sama mereka Juga Gitu Salah Ketemuan Bagus Abin Tertarik Tertarik Tapi Biaya Disini Agak Disana Biaya Hidupnya Tinggi Tinggi Banget Minuman Bisa 5 Dollar Tema Aku Keliatan Kok Kamu Belanja Terus 5 Dollar Sekitar 11.600 Jadi Sekitar 56.000 Sekali Minum Minum Air Mineral Masak Air Mineral Kayaknya 2 Oh Itu Karena Kamu Minum Yang Manis Manis Amu Disitu Take Water Atau Nggak Sih Amu Disitu Terus Terus Ada Temen Kamu Minum Teh Water Juga Atau Cuma Kamu Doang Ada Juga Yang Kasus TK Jadi Sama Juga Ya Ya Bagus Jadi Biasa Kalau Terus Mas Abin Disitu Tadi Udah Bilang Ternyata Disana Kurikulum Kayak IB Jadi Kamu Ngerasa Bahwa Udah Enak Bisa Tinggal Ngikutin Aja Memang Kamu Subject Yang Memang Harus Dipilihkan Ya Subject Apa Aku Dapet IFL Itu English Second Language Jadi Bahasa Inggris Terus Yang Kedua Itu Business Marketing Business Marketing Ntar lagi Aku Ngopi Makaila Aku Warga Untung Aku Perfim Semuanya Mas Abin Yang pegang Insyaallah Yang menurut Kamu Tertarik Untuk pendidikan Disitu Apanya Yang membedakan Sama Indonesia Maksudnya Kenapa Harus Orang-orang Sampai Kalian Ngambil Versesnya Kesana Biar Biar Ini Tergantung Orangnya Kalau Orang yang Pengen Kuliah Disini Harus Ada Experience Disini Harus Komunikasi Sama Orang Baru Harus Bajar Bahasa Inggris Harus Bajar Bahasa Inggris Yang Fluent Harus Coba Belajar Bahasa Inggris Pas Ada Experience Dulu Jadi Kalau Misalnya Emang Ada Rencana Untuk Kuliah Ngambil Disitu Cocok Banget Selain Itu Apalagi Mungkin Kemandirian Berasa Banget Terus Ngatur Keuangan Juga Atau Gimana Gak Situ Teman Kompak Ya Kita Apa Kita Gimana Kompak 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 Jadi Kita Ada Kelompok Setiap Ngurusin Sepuluh Anak Kira-kira Jadi Setiap Minggu Ada Best Team Of The Week Harus Ngatih Kompakan Kita Gitu Terus Terus Yang Menang Brown Team Bapak Ya Bapak Belum Belum Katanya Kayak gini Katanya Great Team Sudah Meningkat Banget Gara Di atas Jadi Pas Mau Naik Lagi Susah Jadi Pas Ditanya Kalian Bisa Apa Ya Itu Aja Sudah Tinggi Jadi Susah Buat Naikin Lagi Emang Susah Emang Gitu Gak Tanya Kalau Gak Belagi Susah Kayak Gini Yang Gak Jadi Bagu Bane Kan Kemarin Baru Sunat Surprise Chevron Gita Pura-pura Ada Kasus Masalah Gitu Muka Dia Udah Panik Banget Udah Menurut Fix Panik Gitu Super Emang Surrasenya Apa Kasus Diciptanya Gak Bisa Ceritain Soalnya Itu Agak Keparah Aku Lihat Si Di Pranknya Tapi Kenapa Kamu Gak Ada Disitu Posisinya Soalnya Yang Yang Bikin Masalah Di Kamar Satu Lagi Liatnya Pengen Mau Grape Disini Dipanggil Tapi Ternyata Kak Kawas Panggilnya Mereka Doang Jadi Padahal Aku Nunggu Lama Disini Di Kamar Lama Baga Dipanggil Panggil Pas Turun Kita Siap Muka Jangan Panik Bukan 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 Mas 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 Kamar Ya Kita Malah Tinggikan Denger Panik Mereka Tapi Gak Apa Ternyata Ternyata Tapi Emang Seru Disitu Jadi Memang Banget Tim Banget Sih Kalau Pilihan Karena Memang Kebetulan Kita Tuh Dekat Dekat Ya Karena Kita Ada Grup Jadi Kayak Gavin Gray Tim Jadi Satu Orang Seluruh Orang Tua Di Tim Ada Berapa Orang Mas Kalian Satu Tim Satu Tim Ada Sembilan Eh Sepuluh Barang Chevron Jadi Sembilan Anak Ada Sembilan Orang Tua Yang Terus Akan Di Infoin Gitu Perkembangan Anak Gimana Termasuk Ya Itu Dia Tadi Prank Surprise Buat Chevron Itu Gimana Keluar Yang Butuh Ibadah Ibadah Di Matan Idul Lata Ini Sehari Hari Subuh Kalian Kan Kalau Misalnya Di Asrama Di IHS Terbiasa Dengan Pagi Subuh Terus Sampai Situ Zikir Pagi Pokoknya Ritual Yang Sering Kalian Lakukan Di Asrama Di Cikarang Ini Gimana Disana Dilakuin Juga Disini Kita Beda Kali Jadwal Salat Juga Beda Jadi Kita Masih Belum Biasa Bangun Sendiri Jadi Harus Dibangun Sama Chevron Dibangun Dibangun Jadi Beda Di Jambu Kalau Di Indokan Jempat Ini Masih Belum Biasa Sama Bapak Gavin Sudah Berapa Minggu Disana Masa Belum Tergiasa Juga Masih Dibangun Masih Rabu Tidak Bisa Ada Alarm Alarm Masih Dibangun Alarm Menyalin Alarm Bangun Dulu Pernah Selalu Kadang Kadang Aku Bangun Duluan Kadang Berarti Kadang Kadang Terus Kalau Tapi Disana Dibiasa Masih 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 Sendiri Atau Perjamaat Terus Gimana Tergantung Tergantung Waktu Kalau Seferon lagi sibuk Lagi ada Meeting Pada Kita Selat Sendiri Kalau Emang Pada Seferon Kadang Diajak Selat Bareng Itu Adul Asalkan Selat Itu Selat 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 Minjung Ruangan Di 25 Ini Jadi Cewek-cewek Pada Dateng Jadi Ada Ceramah Juga Terus Takbiran Pada Pake Bajuk Koko Pake Amiran Rapis Ini Bener Beda Bang Kayak Idul Asah Diluar Kapan Lagi Duluar Pernah Pernah Kamu Pernah Wakilin Pipi Motong Aku Pipi Ya Betul Pipi Share Videonya Kamu Wakilin Pipi Motong Iya Mas 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 Jumatan Jumatan Mas Di sekolah Di sekolah Di kasih Tempatnya Mas Dari sekolah Oh gitu, berarti Berarti empat raka Empat raka atau dua raka Jumat-dua raka Enggak, makanya datangnya Dua, harus disambung asar Empat Mas Gabin, disana Sekolahnya jauh gak sih? Ya cuman Satu-dua menitan lah Gak nyampe semenit Cuma sebelah, empatnya Ini sekolah Ini kampus aku Eh, apartemen Gedung, gedung Mudah So kalau disitu? Oh enak juga sih ya? Iya, enggak beritahu Oke, nah Mas Gabin Kan kalau Mas Gabin itu Kalau dari kemarin-kemarin ya Selalu kalau minta-nya itu kan Gak terlalu ada Minat lah untuk sekolah Di luar negeri ya, kecuali kalau Kakak Kayla Kalau Kakak Kayla tuh kayaknya emang Dari sekarang aja dia udah kayak Nge-push untuk Pengen sekolah di luar Nah, sekarang Mas Gabin yang malah udah ngerasain disitu Lebih comfort di mana? Sekolah di negara orang Apa negara sendiri aja deh? Jadi pengen di luar Pengen, pengen banget Tapi aku mending kayak Mending S1-nya di Indo dulu Kenapa? Kayak biar, apa ya? Kayak ceritanya biar ngerti dulu lah Basic-basicnya disini Eh, di Indo Kan pasti kalau di luar lebih advance lah Misalnya gitu lah Nanti tinggal Kalau kan di Indo nanti tinggal sendiri juga tuh Ya kan di Indo pasti Tapi iya nge-kos sendiri Hah? Gak ada omongan Di mana, kamu mau kuliah di mana di Indo ya? Maaf, maaf, maaf Bapak, gak ada omongan kita Pak Itu masalah omongan Kamu mau kuliah di mana? Kuliahnya di Jogjar Boleh nge-kos Di Surabaya gitu Di belakang Di belakang rumah Insya Allah di belakang rumah Bawa motor aja masih Bawa motor pun bisa ya Iya Kalau di Indo tuh ngelatih Mandiri dulu Nanti kalau udah bisa Baru keluar negeri Udah siap gitu Ya, mandiri itu kan Mandiri cari A Acapin Kalau kamu udah mulai Apa namanya Ada pendidikan di luar gitu Kamu ada Jadi ini gak Kebayang gak Cita-citanya Kamu pengen kerjaan apa sih? Saya tanya Kalian apa yang pengen lanjutin Dengan jalanan Pipi? Ya Allah Atau gak Ya kan Pipi yang minta kayak gitu Pipi yang bilang Nanti kalau kamu udah gede Kalau udah bisa apa-apa Nanti Nanti kamu jadi CEO-nya Jadi kayak gitu Pipi kalau ada Ngomonginin tentang Pipi hire orang Yang harus yang orang Capable dong Harus yang bisa Ya insya Allah Bisa lah Yang bisa ngatur Cara ilmunya bener Lidersi Kalau kamu bisa Ada duit Langsung beli skateboard Mana ada Enggak itu dibeliin Soalnya diganti Mas Amin Kan kalau sekarang Kamu Mungkin kamu Untuk masalah keuangan ya Mungkin gak terlalu problem Karena kan disitu Makan tiga kali sehari Itu udah pasti dapet Ya kan Beda kalau misalnya ceritanya Ketika kamu kuliah Nanti Kamu harus bisa Pikir gitu Makan pagi apa Siang apa Malam apa Supaya bisa irit Tapi kamu Kamu ngerasa gak Bawa disitu Ternyata Oh iya Berasa banget nih Keuangannya gitu Atau Atau jadinya Gak berasa Karena emang Makan udah disitu Berat gak Kalau kayak mau Makanan di luar Itu kayak Berasa banget Mahal Makanan Ramen aja Gisa sampai 20 dolar Itu berarti 200 120 dolar Tapi itu Katanya gede banget Itu satu porsi Bisa buat dua orang Tapi tetap aja mahal Makanan Indo juga mahal Tapi enak Kalau berangkangen Recommend sih Enak banget Oh gitu Oh disana banyak makanan Indonesia Ada makanan Indo Makanan Malaysia atau Indonesia Makanan Malaysia atau Indonesian food Indonesia Orang Indonesia Iya Orang Indonesia Sama Tadi kan kamu ketemu Sama orang Indonesia Ya apa Yang pake sarung Terus ketemu juga Sama orang Indonesia Yang tinggal disana Kamu sempet tanya-tanya gak Gimana pengalaman disini Atau apa gitu Sharing-sharing gitu gak Ada sih yang kemarin Terus yang Yang punya restoran Itu Maksudnya dia emang 27 tahun disitu Maksudnya ya emang Biaya disini emang Agak sulit Soalnya Gimana sih Kayak agak mahal Bukan sulit Katanya kalau disini Gak terlalu Suka juga Gak terlalu apa Kalau di Gimana ya Dia nanti Nanti kalau Masalah keuangan Gak terlalu Susah Tapi emang biaya disini Agak mahal Gitu loh Ya karena mereka pendapatannya Juga lebih besar Pendapatannya juga gede Makanya Jadi gak terlalu susah Selain sekolah Kamu Misalnya Kalau lagi weekend Gitu Lagi weekend Lagi Ini Isi kebosanan yang gimana Jalan-jalan 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 Mulu Jalan-jalan Waktu itu ke Niagara Falls Abis itu ke museum Mana lagi ya Sering disini jalan-jalan Iya Sian Tower Yang paling berkesan Di antara Tempat kamu sebutin tadi ya Pak Kemal ya Pak Pasti Kalau yang kesebutin tuh Lebih ke Dari sekolahnya yang ngajuin Kalau kemau tuh ya kita Jadi Kalau yang Diajuin sama sekolah sih Yang paling aku suka Niagara Falls Kalau yang seru Becek-becek gitu Gede banget ya Pak Gede banget Jadi Aku kan kaget loh Kalau itu Pembatas Amerika sama Kanada Iya Tapi memang Bagus sih Jadi kayak Gede banget ya Gede banget ya Cuma katanya mes Kalau misalnya View-nya Kamu ngeliat View-nya dari Amerika ke Kanada Itu katanya lebih bagusan Dari Kanada ke Amerika Iya Enggak Iya Soalnya kalau Kalau dari Amerika tuh Misalnya nih Misalnya ini Amerika Terus waterfall disini Jadi kayak Mereka Kalau mau Waterfall Kayak Lihat bawah Kalau kita kan Tinggal di depannya Oh Dia nempelnya di Amerikanya itu Skolnya ya Masih akhirnya Air Amerika dong berarti Iya Air Amerika Jadi ya Bagus Di Kanada Ketika kamu dulu tuh Main games Game Terus Terus akhirnya kamu dimasukin Ke pesan tren Sempet Sempet gak mau juga Terus kamu kebayang gak bahwa sekarang Kamu ada di Kanada Sama temen-temen kamu Sekolah gitu Dulu kamu habis gak keliatan dagunya atau gak Tindut Sekarang Styl Aduh Supaya banget pocah Gimana gak Supaya masih Kamu kalau Classback lagi nih Beberapa tahun yang lalu Itu suatu Menurut kamu gimana Bedanya jauh Terus mungkin kamu ada Kayak penyesalan Karena waktu kan Waktu itu kan akan terus berjalan Gak pernah Mulang lagi Dan kayak dulu Dulu gak stylist kayak gini Dah Sok-sok Gaya Dulu kamu juga pake sarung terus Sekarang masih pake Itu hal yang gak bisa aku ilangin Sarung gak bisa aku ilangin Dari hidup waktu ini Dia ada Emang selalu Sampai sekarang Aku masih kupake Itu dicuci gak? Cuci lah Baru kecuciinnya Baru aku ambil dari lu Dari dua minggu Dari pertama kali dateng Aku ada dua sarung Jadi Sungguh sekali Nah dua doang Dikasih tau Sungguh sekali Oke Mas Abin Jadi gimana Kamu kebayang gak Maksud saya Dulu kamu tuh Beda orang Kamu ngerasa gak sih Bahwa kamu tuh Sekarang tuh orang yang berbeda Kalo Mimi sama Pipi sih Kalo liat Kamu udah kayak Beda banget Tapi emang Emang kegiatan banget beda sih Sumpah Beda banget Jadi kayak Dulu yang beneran aku diem Dia Meng game doang Sekarang kayak jalan-jalan gitu Mereka temen-temen Sekarang di Kanada Sekarang aku Sekarang Sekarang aku di Kanada Kalo aku gak masuk ke sana Pasti aku gak di Ada sekarang Berarti kan Mesti ngikutin Pilihannya orang tua Walaupun Kamunya dulunya Kayanya komplain ya Makanya percaya aja Besok-besok Mas kamu gini Aku gak mau Ikutin aja dulu Mas Abin Kamu gak boleh Gini-gini ya Enggak Ikutin dulu Kan gitu ya Mi ya Kucu-kucu Masih bagus Intinya kan Orang tua itu Selalu pengen Memberikan yang terbaik Untuk anaknya Jadi tinggal ya Gimana Mas Gavin Menanggapinya aja Nah coba Kalo misalnya Mas Gavin Bisa Mutar waktu Emang kita tau Itu gak mungkin bisa ya Tapi kalo misalnya Mas Gavin Mau mutar waktu Apa yang mau Mas Gavin lakuin Gak ada deh Sujur gak ada Soalnya Yang aku gini nih Sekarang Gara-gara Ya perjalanan aku Dari dulu Seempa Aduh Baru seingat Kemarin Kemarin Habis Kalau ngomong Begini Mulih Sekarang Masih Sekarang Masih Spiderman Spiderman Kayaknya Gini Iya dulu Kamu tutup Di depan Parker Amat Om Selamat Ya Inget Pipi Pake Baju Spiderman Habis Jauh Nokrong Nokrong Dan Disunatin Tapi dulu sih Pak Kena Pas up Kayak gini Tapi Kamu Ya Kan Pasti ada Pengalaman hidup Yang memang Udah kamu lewatin Gitu Nah kira-kira Kan kamu punya Adek-adek nih Punya Kaila Punya Atala Mungkin Ada gak sih Pesen Buat mereka Supaya Kamu Jangan Abisin Okto Atau Apa Jangan Coba Apa Ini Jangan Coba Menjadi Better Than Anyone Jadi Better Be the Better You Itu aja Jangan mengincar Untuk menjadi Lebih baik Daripada orang Harus mengincar Untuk lebih baik Daripada masa lalu Kamu Jadi Jangan Mencoba Lebih baik Dari Jangan Mencoba Lebih baik Dari orang lain Tapi Berapa Mencoba Lebih baik Dari diri Kamu Yang sebelumnya Gitu Maksudnya Dari Apa Yang kamu Belan Tadi Memang Apa Yang bisa Dipelajarin Dari Masa lalu Kamu Yang bikin Kamu Jadi Mau Berubah Masalah 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 Lu Aku Dulu Kemudian Gak ada Masa lalu Kayaknya Lu Gak ada teman Kemenan Ada Tapi Kayak itu Gitu Aja Ya Cuman Temenan Sama Layar Sama Layar Aku Lihat Teman-teman Aku Yang Dulu Jalan-jalan Sama Teman-temannya Gitu Ya Kemenenan Apa Ya Seru Banget Ada Reunion Ada Apa Sedangkan Aku Cuman Di komputer Di latinite Doang Jadi Jangan Apa Jangan Habisin Waktu Tentang Buat Kesenangan Diri Sendiri Kalau Bisa Spend Waktu Sama Yang Lain Jadi Senang Bareng-bareng Sekarang Lebih seru Karena Banyak Teman Sudah Gitu Pengalamannya Bareng-bareng Rame-rame Itu Sama-sama Terasa Pengalaman Baru Gitu Karena Belum Tentu Kalau Sendiri Itu Bakal Apa Bakal Beneran Happy Belum Tentu Kalau sendirian Itu Happy Sekarang Happy Nggak Happy Jadi Maksudnya Kalau Misalnya Jadi Orang Itu Kita Sebagai Manusia Itu Kan Harus Bersosialisasi Jadi Kalau Sendiri Itu Malah Nggak Ada Yang Tahu Gimana Sebenarnya Feelings Kita Apakah Kita Lagi Happy Or Unhappy Kita Udah Bisa Melihat Dunia Dari Layar Tahu Gimana Keadaan Misalnya Mimik Walaupun Di Indonesia Belum Kena ke Kanada Mimik Bisa Googling Semuanya Tentang Kanada Tapi Tetap Yang Dibutuhin Adalah Experience Bagaimana Pengalaman Kita Ketika Kita Memang Berada Disana Kita Bersosialisasi Sama Orang Disitu Kita Ketemu Sama Orang Lebih Banyak Itu Akan Bisa Membuat Diri Kita Semakin Terbentuk Deal 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 Dia Ngomong Tadi Karena Waktu Maka Kembali Paling Mahal Waktu Bukan Duit Orang Dikasih Duit Tapi Udah Punya Waktu Mati Habis Orang Paling Mahal Waktu Terkenal Orang Terkenal Tapi Terkenalnya Kena meninggal Nah Karena Waktu Cuma Terbatas Kamu Tau Kan Kenapa Berarti Kalo Bibi Suruh Sholat Karena Waktu Sholat Terbatas Telat Bang Sholat 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 Ini kan Ngomong Soal Waktu Waktu Terus Berjalan Dan Sebentar Lagi Ada Masa-masanya Kamu Juga Kan Balik Lagi Ke Indonesia Kira-kira Yang Bakal Kamu Kangen Di Sana Apa Ngom Nanti Kamu Bakal Sama Kaya Pipi Kalo Kemana Parish Suasananya Si Bangun Pagi Terus Siap Siap Kolah Tapi Pas Bangun Bukan Di Indo Kanada Hal Yang Gak 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 Sekolah Disini Beneran Wah Sekolah Bangun Sekolah Kalo Kaya Berapa Tahun 16 Tahun Sekolah Di Indo Lalu Itu 2 Bulan Disini Beda Beda Banget Pasti Ini Suatu Saat Bakal Kamu Kangen Den Bakal Kamu Seru Banget Ya Gitu Kumpung Kamu Masih Disitu Kamu Nikmatin Gitu Nikmatin Banget Soalnya Kamu Kangen Pasti Nikmatin Dan Juga Dimanfaatkan Sebaik Baik Nanti Teman-teman Kamu Sama Kamu Udah Pada Punya Keluarga Punya Anak Nanti Ingat Dulu Waktu Di Turuto Pasti Gitu Bakalan Terus Tuh Gak Bakalan Lupa Tuh Sama Sama Ilmunya Kamu Disana Bukan Jalan-Jalan Bukan Jalan-Jalan Tapi Rambut Itu Gimana Ngambil Ilmu Yang Baik Yang Bisa Kamu Terapi Nanti Jalan mas gitu kayak lg gimana ya sudah tahu aku belum mandi cukur mahal jangan lupa doain orang tuanya doain ade-adeenya yang baik situ ilmunya dipakai buat jalan-jalan kumpul sama teman-teman doang ya ingat harus irit di sana tapi ini doanya lagi di Jawa lagi saya lagi safar karena lagi traveling lagi safar katanya doanya dikabulin jadi doa yang baik-baik ya pasti kayaknya ini jarang tajud deh kalau solotnya dibangunin sih kayaknya susah ya kalau dibangunin semuanya sulit dilihat dari mukanya tuh udah mau ngaku tuh mukanya kita mau ngaku tuh kelihatan sih tuh kadoe eh di bangunin susah sulit Ya udah baik-baik ya 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 Good afternoon Indonesia and good night Canada bye bye Good evening Canada from Jaga Karasa kamu kangen kangen sama siapa sih kangen sama Mimmy kangen rumah aduh kayak aduh pengen pulang kayak ngeluh gitu tuh tau gak kayak kadang ngeluh aduh pengen pulang gitu padahal tapi pas lagi di rumah nanti kamu kangen memenuhin lebih ke apa lebih ke suasana rumah apa makanan atau apa ya semuanya sih semuanya tuh di sini ya beneran ya setelahnya beda beda banget sama Ido dan makanan juga bukan makanan Ido capek makan telur tiap pagi aku makan rendang 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 ya udah kalo gitu ya udah udah ada Mas Abin udah baik-baik ya Assalamualaikum Assalamualaikum ya minggu depan kita cepat lagi ya wah ternyata malah zoom sama anak sendiri kangen-kangen dari kemarin ya mau ngobrol gitu biasa juga video call-an ya tapi memang Mimmy sih tiap hari pasti video call-an sih sama dia tapi waktu pagi lah kalo misalnya kita pagi banget misalnya habis subuh biasanya tetap pernah sama dia berarti kan dia masih jam 6-7 malam ya kalo ngobrol kita biasa video call kita gak ngeliatin perbedaannya ya gak terlalu banyak waktu itu perbedaannya tuh kayak gimana-gimana kalo agak formal dikit karena ada syuting gini baru keliatan deh iya jadi ngomong mulu ternyata ya gayanya lagunya kita secara waktu aduh aduh bener-bener tapi ya gitu ya ternyata memang pasti kalo kita sih sebagai orang tua juga walaupun ya anak-anak sih kalo anaknya pasti gembira ya mereka keluar dari rumah terus kumpul sama temen-temennya jalan ini sih momen yang pastinya Alphard kita boh banget buat mereka ya kalo kita jujur kalo misalnya orang tua tetep kita pasti berat ya apalagi pas nganter dia beda sih memang ketika nganter pesantren tuh beda karena melepas kebiasaan karena kalo pas pesantren kan bener-bener biasa ada di rumah kita bisa liat terus dia di rumah terus sekarang dia harus ada di salah satu kondok ini langsung ditinggal disini? iya langsung ditinggal disini? iya alak ya? iya maksudnya langsung kita tinggal sekarang atau? iya ditinggal di ngomong-ngomong iya dadah Bismillah sebelah 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 malah kamu nggak? ya iya 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 kamu keluar duluan ya ngomong-ngomong sebit dua anak lagi pipi ya hebat ya nanti kamu apa kalau ada apa telepon pipi eh hubungin pipi aja di Discord kalau pipi nanti kalau kamu butuh bantuan pipi bantu tapi kamu kalau ada masalah setelah sendiri ya sering-sering DM-nya kasih tau ya oh siapainya tuh nggak keluarin dulu ini ya apa sendal-sendalnya serang banget teman orang ini uh ya enggak bisa sama Zabin ya udah ada mas Zabin hebat nggak ada yang nangis anak pipi mentalnya kuat-kuat calonmu jahit enggak ada mas Zabin enggak ada mas Zabin enggak ada mas Zabin ya 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 ayo siapri Biar betah. Terima kasih ya. Isya masih setelfon ya. Nah terus kemaren pas pisahnya lagi, mungkin memang udah terbiasa pisah sama Gafin. Tapi bedanya adalah bukan negara kita sendiri, gak satu negara gitu. Tetep sedih waktu itu ya pas pertama kalian nganterin. Ya tapi ya terbayarkan lah ketika ngeliat anaknya happy disana. Terus ternyata punya pengalaman-pengalaman baru lagi. Banyak perubahan lah ya lebih proses kedewasaannya mulai keliatan gitu ya. Dan yang pasti dia udah bisa ngomong. Kalo dulu tuh Gafin tuh gak bisa ngomong maksudnya. Diam aja. Pediem. Tiba-tiba bau kentut gitu kan. Pak. Itu lebih ke saya ya. Bapak. Nah itu ya maksudnya kalo kalo ke luar negeri. Ya mungkin karena maknya terlalu aktif kali ya. Jadi apa-apa emaknya. Terus disana ternyata dia bisa nyuci sama nyetrika. Bagus lah. Gak pernah pernahnya tuh dia nyuci nyetrika sendiri. Kalo masak aku gak wonder ya. Karena memang dia emang suka masak. Di rumah pun kita juga suka dimasakin sama dia gitu. Tapi kalo nyuci nyetrika itu pekerjaan yang jarang gak pernah aku liat bahkan di rumah. Tapi ternyata dia lakuin juga. Waktu itu pernah sih video kalah nama dia. Dia lagi nyetrika. Tapi ya bagus lah. Maksudnya bekal kalo di suatu saat dia mau apa misalnya sekolah dimana. Yang lepas dari kita. Kalau ini mau pak tadi dia bilang. Iya. Di Jakarta aja tapi dia mau ngekos. Gimana tuh pak. Dengan ada bekal kemandirian itu kan nanti suatu saat kalo lagi mandiri. Uangnya habis bisa infal. Gitu. Kerja apa. Disana bener loh cuci piring. Kanakannya per jam ya disitu ya. Bapak mau situ aja pak. Cuma ada mbak. Yaudah kalo gitu. Sampai ketemu lagi temen-temen semuanya. Mudah-mudahan jadi tambah semangat. Dan juga temen-temen apa namanya. Keluarga-keluar sekarang untuk menyokong anaknya ke pesantren. Jadi semua pesantren semua bagus-bagus ya. Tapi dilihat dulu latar belakang dari pendidikannya gitu. Maksudnya pesantren yang bener gitu. Jangan yang belakangan kan banyak berita berita gimana tuh masalah pesantren. Gitu. Itu aja gak sampai 5 berita tersebut. Tapi pesantrennya bagus itu ada jutaan. Jadi setiap pesantren tuh bagus. Masing-masing punya powernya masing-masing. Ya kita titipkan anak-anak kita di guru-guru terbaik. Karena kita mungkin gak punya waktu ya. Misalnya. Dan insya Allah akan ada kemandirian yang timbul di anak-anak tersebut ya. Karena ini proses juga gitu. Tadi juga akhirnya ngerasa juga ya. Bahwa ini proses gitu. Apa namanya jadi mandiri ini kan proses hidup saya gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Tadinya awalnya mungkin ya gak sependapat ya. Tapi next Alhamdulillah. Ya yang pasti buat teman-teman semua bantu doanya juga. Doakan semoga Gavin juga disana bisa ngejar ilmu dengan lebih baik lagi. Disitu ibadahnya juga tetap lancar semua. Karena tetap apapun itu mau di negara manapun itu. Mau apa namanya mau tinggal dimanapun itu tetap ibadah nomor satu. Benar. Dan kita nanti karena Gavin disana kita lagi tes mandiri kita akan bikin kejutan buat dia ya. Ya kita akan kejutan mau seperti apa pokoknya tungguin aja. Tiba-tiba ada kering yang nol gitu. Jutaan gitu. Itu sih. Kuasa. Itu langsung kayak langsung nelfon Mimi tuh kayaknya. Yaudah kalau gitu teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Cerita Untung. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.